Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channel YouTube saya Misma Megawati di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara menata tanaman hias di teras yang sempit jadi ini teras saya berukuran kurang lebih satu meter kali lebih dua meter sempit sekali tetapi di teras yang sempit ini saya kurang lebih ada puluhan tanaman hias yang saya letakkan di teras yang berukuran kecil ini saya mengagalinya dengan cara menata tanaman hias di erak-erak yang bertingkat seperti ini ini ada belasan pot epistia yang saya tata di erak-erak bunga yang bertingkat-tingkat ini jadi lumayan hemat hemat tempat gitu kemudian semaksimal mungkin kita memanfaatkan eh setiap eh ruang-ruang kosong di teras sempit ini ini cuman saya sisakan untuk lewat saja kayak gini nah ini paling tinggal muat untuk lewat aja kalau untuk duduk-duduk santai di teras kayaknya nggak bisa lagi lagi kalau teman-teman teman-teman rame paling mereka duduk di halaman sini ini juga dalam menata tanaman hias di teras yang sempit semaksimal mungkin kita memanfaatkan semua ruang-ruang yang bisa diletakkan tanaman hias dan seperti ini saya juga memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah bahan-bahan sisa yang saya manfaatkan seperti ini ini adalah rangka baja sisa dari bangunan waktu bangun nambah di belakang ini ada juga belasan pot pot yang ukuran mini saya letakkan disini ada sensifera yang berukuran kecil ada jenis kaktus dan ini ini saya memanfaatkan bekas rangka baja kemudian yang ini saya memanfaatkan dibantu dengan suami memanfaatkan kayu-kayu sisa bangunan dibuat rak-rak seperti ini sederhana sekali seperti ini ini jadi saya rak-rak ini saya tempelkan di beton di teras depan rumah jadi disini setiap yang kosong saya isi dengan tanaman hias seperti ini sudah ada beberapa tanaman hias yang saya letakkan di tembok yang seperti ini seperti ini nah teman-teman oke nih ini ada yang bilang ini air mata ibu ada yang bilang air mancur ada juga yang bilang kaktus anggur entahlah mungkin setiap daerah berbeda pula namanya jadi seperti ini ini sudah penuh dengan tanaman hias itu sisa ruang kosong dan ini saya memanfaatkan kayunya ini kayu bekas tempat tidur yang sudah tidak digunakan saya gunakan lagi saya juga buat rak dibantu dengan suami saya buat tempat meletakkan tanaman hias jenis singonium yang ukuran potnya agak kecil kalau pot besar ini nggak bisa karena terlalu berat mungkin jadi kayu ini tidak mampu menampung beban yang terlalu berat ini juga ada yang kosong disini saya manfaatkan dulu awalnya saya gantung tanaman hoya cuman karena hoyanya sudah terlalu rimbun jadi saya letakkan dengan epistia seperti ini tuh juga sudah penuh sesak dengan tanaman hias itu jenis jensifera pagoda ini juga epistia kemudian yang ini jenis kalatea jenis kalatea ini saya letakkan di tempat yang tidak terlalu banyak karena sinar matahari karena dia tidak suka terlalu banyak matahari nanti kalau terlalu banyak matahari ini dia akan gosong yang ini peperomia watermelon ini juga tidak mau terkena sinar matahari terlalu banyak itu juga si zebra Santa somalendini dan ini yang videonya pernah saya upload bagaimana cara menata miana mini agar lebih cantik tampilannya ini sudah rimbun sekali sekarang seperti ini penampakannya dan dibawah ini juga ini kalatea merah ini oksalis disini semua sudah ada tanaman hias kemuning ini jenis pakis pakis ini sudah sesak mestinya eh pakis ini tidak mau berdasarkan-dasarkan seperti ini tapi ya karena keterbatasan lahan disini juga saya buat rak-rak ini disamping rumah saya buat rak-rak seperti ini memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah saja ini sudah penuh semua dengan tanaman hias oke teman-teman demikianlah video saya kali ini sekedar berbagi tips bagaimana menata tanaman hias dengan keterbatasan lahan mudah-mudahan dan bermanfaat jadi karena lahan dan pekarangan serta teras saya sempit ya saya kali seperti ini sangat sederhana cuma memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah sudah selesai oke teman-teman demikianlah mudah-mudahan bermanfaat mohon di maafkan kalau ada yang kurang berkenan tolong bantu like comment dan subscribe channel YouTube saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencoba mudah-mudahan terinspirasi selamat menikmati 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 selamat menikmati